Mansorandak merupakan tradisi injak piring yang sudah ada selama turun-temurun di tanah Papua. Hal ini dilakukan untuk mereka yang pergi merantau jauh di luar tempat asal mereka untuk waktu yang cukup lama. Namun Mansorandak juga dilakukan untuk menyambut tamu yang baru pertama kali menginjakkan kaki di desa tersebut. Prosesi pun dilanjutkan dengan pawai sambil membawa tamu menuju tempat berkumpul. Iringan musik khas Papua, Tifa tak lupa mewarnai penyambutan para tamu. Ini penyambutan yang sangat luar biasa di desa Waisa ini. Bagi teman-teman yang belum pernah berkunjung di Papua, inilah ciri-ciri dari tarian anak kepelawan. Masyarakat kepelawan begitu antusiasa yang menyambut dan sorang-sorang yang ada tari-tari yang menambahkan sukacita buat tamu-tamu yang datang ke desa mereka sungguh berkesan. Tradisi ini merupakan sesuatu yang sangat unik dan sangat berkesan bagi mereka yang baru pertama kali menginjakkan kaki di bumi cendrawasi Papua. Seperti yang dialami oleh Laras dan Tanti, salah satu guru pedalaman tangan pengharapan di saat mereka baru pertama kali tiba di FLC Makiroan, Yapen Utara, Papua. Halo semuanya sekarang kita sudah berada di kampung Makiroan dan puji Tuhan kami disambut oleh masyarakat dengan sangat antusias dan ya sampai bertemu lagi dan ini kampungnya. Terima kasih telah menonton! Kami berharap setiap guru pedalaman tangan pengharapan dapat membawa perubahan dan dampak di setiap desa-desa di Papua. Mari berdampak bagi negeri dengan menjadi sponsor guru pedalaman bersama Yayasan Tangan Pengharapan.